Pedang kiri pedang kanan jilid 28. Yang dikhawatirkannya adalah di dalam hati si Tolol itu hakikatnya tidak pernah ada dirinya bahwa dirinya dicari hanya karena mengharapkan sesuatu dari dia. Jika demikian adanya, maka dirinya lebih suka menanggung rindu selama hidup daripada menemui anak muda itu. Demi mencari tahu maksud tujuan sesungguhnya si Tolol, maka sebelum permainan seruling pengsei selesai, buru dua ia lantas berkunjung ke tempat Liu Jusi. Selama setahun ini, agar gerak-geriknya bisa lebih leluasa, selama itu Soat Koh selalu menyamar sebagai lelaki. Terkadang ia pun meniru lelaki yang masih single, ia pun masuk ke rumah pelesiran segala. Sudah tentu dia tidak benar dua ingin main perempuan, dia datang ke tempat begituan hanya sekalian mencari sasaran empuk yang sekiranya dapat digerayangi harta bendanya. Liu Jusi tidak tahu Soat Koh adalah perempuan menyamar sebagai lelaki, melihat kecakapannya, sikapnya yang biasa dingin terhadap tamunya telah berubah menjadi hangat tampaknya dia berharap akan ikut Soat Koh kembali ke jalan yang baik. Tentu saja diam dua Soat Koh merasa geli terhadap perempuan suci di tengah pecomberan ini ia heran masih banyak sasaran lain yang dapat dipilih. Mengapa justru dirinya yang ditaksir? Tapi ia pun tidak membongkar rahasianya sendiri, ia pun sering datang ke tempat Liu Jusi untuk mendengarkan suara serulinya. Setelah berkenalan agak lama, lambat laun ia menganggap Liu Jusi sebagai sahabat karib, sebaliknya Liu Jusi jadi terlanjur jatuh hati pada Soat Koh, setiap hari ia berharap akan kunjungan Soat Koh. Malahan kalau Soat Koh hadir, berkerasia tidak mau terima uang karcis. Hari ini, sudah siang Liu Jusi masih juga belum bangun. Soat Koh menerobos ke dalam kamarnya dan berduduk di tepi ranjang serta membangunkannya. Pekerjaan rutin Liu Jusi adalah malam terima tamu dan siang tidur. Kedatangan Soat Koh itu disangkanya pelayan yang memanggilnya bangun, maka dengan kemalas duaannya bangun berduduk. Tapi ketika dilihatnya yang duduk di tepi ranjangnya ialah Soat Koh, ia terkejut dan cepat menyusup pula ke dalam selimutnya. Maklumlah dia tidur dalam keadaan bugil. Soat Koh lantas merangkulnya, melihat kemulusan tubuh Liu Jusi, biarpun sesama perempuan tergiur juga hatinya. Ia mendapat akal dan dibisikinya Liu Jusi. Semula Liu Jusi terkejut dan bergirang ketika tubuhnya dirangkul Soat Koh, disangkanya orang hendak melakukan perbuatan yang tidak senonoh, tapi setelah mendengar bisikan Soat Koh, ia jadi melonggong dan hilanglah rasa girangnya. Ia masih tidak percaya bahwa Soat Koh juga seorang perempuan, tapi setelah diraba dan ternyata kosong dan lapang barulah ia percaya. Liu Jusi kurang senang karena merasa dikibuli, Soat Koh meminta maaf dan membujuknya, akhirnya ia setuju membantu Soat Koh dan akan mencoba kesungguhan si Tolol dengan daya seks Liu Jusi. Selesai berunding, lalu Xiaosem disuruh mengundang si Tolol. Soat Koh tahu nama asli si Tolol adalah Soat Pengsei, lalu ia pun ceritakan perkenalan dan pengalamannya serta perpisahannya dengan Pengsei, sebab itulah Liu Jusi juga mengetahui Pengsei pernah menusuk Soat Koh satu kali, cuma ia tidak tahu sebenarnya Pengsei sisau, hal ini pun tidak diketahui Soat Koh. Setelah segala sesuatu diatur rapi, Soat Koh sembunyi di kamar sebelah, dilihatnya Pengsei terjebak sesuai rencana. Tak terduga perempuan secantik Liu Jusi juga tak berhasil memikat anak muda itu, maka hati Soat Koh sangat terhibur. Ditunggunya dalam tanya-jawab dengan Liu Jusi itu Pengsei akan menyatakan rasa rindunya terhadap Soat Koh, dengan begitu Soat Koh akan keluar untuk menemuinya. Siapa tahu Pengsei menjawab dengan sejujurnya tanpa bohong sedikitpun, maklum, dia memang tidak pernah berdusta, sama sekali ia tidak menyatakan rasa rindunya terhadap Soat Koh, dengan terus terang ia mengatakan tujuannya mencari Soat Koh adalah untuk minta agar Soat Koh suka membawanya menemui Soat Xiaonghoa, guru Soat Koh dan bibi Pengsei. Padahal, biarpun dusta belaka, cukup satu patah kata saja akan menyenangkan Soat Koh, akan tetapi suatu kata bohong yang indah saja tak didengarnya. Tentu saja Soat Koh sangat kecewa, apabila bukan ucapan Pengsei yang terakhir, suara seruling ini akan menyatakan rasa penyesalanku, Janganlah kau pergi, dengarkan dulu laguku ini, hampir saja ia tinggal pergi saking gemas nefa dan tak mau bertemu lagi dengan Pengsei. Tepat juga ucapan Li Ujusi, Soat Koh tidak pergi ia ingin mendengarkan suara hati anak muda itu, bila mana betul dua menyesal barulah ia akan keluar menemuinya. Pengsei ingin mengharukan hati Soat Koh dengan suara seruling, tindakan ini juga tepat, cuma tidak diduganya lagu Xiaogou Yanhi itu akan mendatangkan hasil yang tak terduga. Ia bermaksud merusak dirinya sendiri, dengan demikian sakit hati Soat Koh akan hilang, jadi tujuannya ingin membuktikan penyesalannya karena dahulu salah melukai Soat Koh. Namun bagi Soat Koh hal ini telah diterima dengan salah pengertian lain. Suara seruling yang sedih itu disangsnya sebagai pernyataan isi hati Pengsei yang rindu padanya, ia menjadi sangat terharu dan mencucurkan air mata, kalau saja tidak tenggelam oleh Hirama seruling yang memilukan itu tentu dia sudah berlari keluar untuk bertemu. Perlu diketahui bahwa lagu Hina Kelana memang harus dibawakan dengan paduan suara seruling dan kecapi, maka lagu tersebut mengembangkan kesetiaan persahabatan yang kekal atau melukiskan cinta sejati antara lelaki dua dan perempuan yang abadi, hal tersebut tergantung pada perbedaan jenis kelamin kedua pemain alat musik itu, bila dibawakan oleh dua lelaki atau dua perempuan bersama, makna lagunya melukiskan persahabatan yang tak terpisahkan sebaliknya jika dimainkan bersama oleh sepasang lelaki perempuan, maka nadanya mengalunkan perasaan cinta sehidup semati antara kedua sejoli itu. Tapi kalau lagu ini hanya dibawakan oleh seruling atau kecapi secara solo, maka bagaimanapun tak dapat mengumandangkan saripati lagu yang harus dibawakan secara duet antara seruling dan kecapi, bila mana dipaksakan bermain solo, maka pemainnya akan merasa timpang dan akibatnya bisa mengalami luka dalam atau kelumpuhan seperti orang yang salah berlatih lukang. Jadi lagu itu dibawakan duet seruling dan kecapi akan memikat pendengarnya dan membuainya hingga lupa daratan dan pasrah segalanya. Sebaliknya kalau dimainkan sendirian, selain dirinya sendiri akan cedera, pendengarnya juga akan sangat terharu oleh lagu sedih itu. Bila mana antara pendengar itu ada sengketa atau dendam apapun dengan si pembawa lagu tersebut, maka segala persoalannya dari sakit hati akan berubah menjadi rasa kasihan dan simpatik, akhirnya pergi dengan menangis dan segala dendam pun hapus. Maksud pengseh dengan lagunya ini adalah untuk membuat cedera dirinya sendiri sebagai tanda menyesalnya, ia tidak menduga lagu Xiao Gao Yan Hi ini akan sebesar ini daya pengaruhnya, ia terus menyelesaikan lagunya dengan harapan Soat Koh akan keluar menemuinya setelah hilang rasa dendamnya. Di pihak lain Soat Koh jadi semakin terhanyit oleh lagu sedih itu dan makin berderai air matanya. Ia pikir anak muda itu ternyata sedemikian mendalam cintanya kepadanya, bila tahu begini sejak dulu dua, biarpun lengannya ditabas buntung juga takkan ditinggal pergi. Padahal tidak demikian halnya sejak mula pengseh tidak pernah timbul rasa cinta segala kepadanya, lebih dua tidak ada maksud seperti apa yang terkandung di dalam lagu serulinya. Sudah tentu bukan maksud pengseh hendak menipu Soat Koh, maka sehabis lagu itu ia pun tumpah darah. Soat Koh sendiri tidak tahu keadaan pengseh, ia masih termangu dua di kamar sebelah. Adalah Liu Jusi yang berduduk berhadapan dengan pengseh lantas menjerit kaget dan bertanya, Hi, Ken, kenapa kau titik? Sedapatnya pengseh menahan darah yang hampir tumpah pula, serunya dengan suara terputus-putus, Soat. Soat Koh, dapatkah kau maafkan dan keluarlah menemui aku tak tahan lagi, Soat Koh? Ia berlari keluar katanya sambil menangis, Untuk, untuk apa kau menyiksa diri begini? Ia menyangka anak muda itu senantiasa memikirkan dia sehingga sakit keras dan sekarang penyakitnya kambuh sehabis meniup serulinya. Dapatkah kau berjalan? Dan tanyanya sambil mendekat pengseh. Karena luakannya sangat kuat, tumpah darah itu tidak beralangan bagi pengseh, Ia tidak menjawab, sebaliknya bertanya, Dapatkah kau memaafkan diriku kalau tidak? Masakah aku mau keluar jawab Soat Koh dengan berlinang air mata? Diam dua pengseh terhibur, Ia mengira rasa dendam Soat Koh sudah hilang, Nyata tidak sia dua lagu serulinya tadi. Dengan tertawa ia lantas menjawab pertanyaan Soat Koh tadi, Setelah bertemu dengan kau, Hatiku tidak ada beban pikiran lagi, Jangankan cuma berjalan, Berlari pun aku sanggup, Muka Soat Koh menjadi merah, Omelnya, di depan orang luar, Jangan semblarang omong wah, Aku si macomblang juga dianggap orang luar selali ujusi, Ia menghela nafas, Lalu menyambung pula, Pada waktu perlu, Sebentar dua panggil Tachi, Sesudah tidak dibutuhkan jadilah orang luar. Ai, memang aku yang bodoh, Untuk apa orang luar mengganggu di sini, Biarlah aku pergi saja Soat Koh menjadi malu, Cepat ia memanggil, Jangan pergi, Cici aku tidak boleh pergi, Ada keperluan apalagi tanya liu ujusi. Aku, Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Cici, Ucap Soat Koh dengan tergagap. Kukira tidak perlulah, Kata liu ujusi sambil melirik pengsei. Bila dia dapat berjalan, Biarlah sekarang juga kami mohon diri, Kata Soat Koh. Mohon diri liu ujusi menegas dengan rawan. Lalu kalian akan pergi kemana? Akanku bawa dia menemui guruku, Tutur Soat Koh. Pengsei menjadi girang, Ia memberi hormat kepada liu ujusi, Katanya, Aku harus lekas dua menemui bibi, Tentang budi kebaikan Cici, Biarlah ku balas di kemudian hari. Cepat liu ujusi membalas hormat dan berkata, Semoga kepergian kongcu ini dapat menunaikan cita dua. Membalas dendam Soat Koh menguatirkan kesehatan pengsei. Ia bertanya, Apakah benar kau dapat berjalan? Tidakkah kau dengar sendiri? Dia hilang lari pun sanggup, Kenapa tidak dapat berjalan ujar liu ujusi sambil tertawa? Kalau kalian tidak percaya, Sekarang juga boleh kalian lihat lariku, Kata pengsei sambil membusungkan dada. Karena membusungkan dada, Hampir saja ia terbetuk dua, Maka ia tidak berani lari sungguh dua sehabis bicara. Melihat napas pengsei agak sesat. Soat Koh mengomel, Huh, jangan sok perkasa karena ingin lekas dua menemui seng bibi, Dengan tertawa pengsei berkata, Jangan khawatir, Tak beralangan jika sekarang juga kita berangkat melihat air muka anak muda itu cukup segar. Soat Koh lantas berkata, Baiklah, Cici, kami mohon diri, Li ujusi mengantar mereka keluar kunhang ih, Katanya, Aku tidak mengantar lebih jauh lagi, Selamat jalan. Tidak lama lagi aku pun akan meninggalkan tempat ini, Cici hendak pindah kemana? Tanya Soat Koh. Menjadi orang yang bebas, Jawab liu ujusi. Apakah Cici mempunyai biaya cukup untuk membebaskan diri dari cengkeraman muncikari? Tanya Soat Koh. Selama beberapa tahun, Uang tabunganku sudah cukup banyak dan lebih daripada cukup untuk membebaskan diri dari tempat kotor ini, Sisanya cukup bagiku untuk keperluan hidup selama beberapa tahun, Dan bagaimana beberapa tahun kemudian tanya Soat Koh. Apabila ada yang sudi, Aku akan kembali ke jalan yang baik? Jawab liu ujusi. Semoga Cici mendapatkan suami yang baik, Tahun depan kami harapkan arak pernikahanmu, Kata Soat Koh. Dengan wajah sayu liu ujusi hanya tersenyum hambar. Pengsei lantas memberi hormat dan mengucapkan selamat tinggal. Kau tidak tanya di mana aku akan berteduh setelah meninggalkan tempat ini kata liu ujusi. Memangnya engkau akan meninggalkan sentuh dan pindah ke kota lain tanya pengsei. Tidak, aku tetap tinggal di kota ini, Jawab liu ujusi. Aku sebatang kara dan seorang perempuan lemah, Kukira kota ini tetap lebih aman bagiku, Ya betul juga, Ucap pengsei sambil mengangguk. Aku akan mondok di pokengrem, Nama biara, Di luar kota ini, Kata liu ujusi pula. Kau akan jut ke, Keluar rumah, Artinya meninggalkan masyarakat ramai dan menjadi nikoh, Tanya pengsei. Tidak, Aku belum lagi bosan pada kehidupan dunia sana ini, Aku cuma tirakat saja di diara itu untuk beberapa tahun, Bila ketemu jodoh, Tentu akan kuundang kalian, Tutur liu ujusi dengan tertawa. Marilah kita berangkat kata soat Koh tiba dua. Li ujusi menyaksikan kepergian pengsei berdua dengan tertawa. Termanguh dua, Setelah bayangan mereka lenyap di kejauhan baru, Ia masuk dengan perasaan berat. Nolo dua ono pengsei dan soat Koh meneruskan perjalanan ke arah barat laut. Sepanjang jalan keduanya tidak banyak bercakap. Sesudah setian jauhnya, Tiba dua pengsei berkata, Kupikir tidaklah aman bagi nonali untuk menetap di sengtoh, Tidak aman bagaimana tanya soat Koh. Dia adalah perempuan penghibur terkenal di kota ini, Dan hampir setiap pemuda kenal dia, Coba pemuda keluarga siapa yang mau ambil istri bekas pelacur? Biarpun nona itu hanya menjual seni dan tidak menjual tubuh, Tapi namanya tetap pelacur. Bila dia ingin mencari jodoh yang baik di sini, Kukira tidaklah mudah. Naga duanya, Akhirnya cuma menjadi gundik orang, Jadi menurut pendapatmu, Lebih baik dia pindah ke kota lain, Begitu tanya soat Koh. Di kota lain, Karena tidak dikenal, Tentu akan lebih mudah mendapat jodoh baginya, Kata pengsei. Kalau tetap di sengtoh, Andaikan nanti ada yang mau padanya, Bisa jadi dia akan tertipu malah, Entah mengapa dia merasa berat meninggalkan sengtoh semula. Aku pun heran, Tapi setelah dia memberitahukan kita akan tirakat di pokeng nem, Maka taulah aku maksudnya, Memangnya apa maksudnya tanya pengsei. Tunggu kau, Apalagi kata soat Koh sambil melototi anak muda itu sekejap. Tunggu aku pengsei menegas dengan heran. Untuk apa menunggu diriku soat Koh mengira anak muda itu berlagak pilon, Dengan mendongkol ia berkata pula, Janji sendiri masa kau lupakan sama sekali ah, Betul, pernah ku janjikan akan mengajarkan lagu si Ogo Yanhi kepadanya seru pengsei. Hektometer, Jadi baru sekarang kau ingat jengek soat Koh. Coba kalau dia benar gua pindah ke tempat yang jauh dan tidak menentung, Kelak bila sakit hatimu sudah terbalas dan Kau pun ingin menepati janji, Lalu ke mana akankah cari dia? Sekarang dia menyatakan akan tetap tinggal disentuh dan akan tirakat di biara yang disebutkan itu, Hal ini kan sama saja seperti memperingatkan kau agar jangan lupa pada janjimu sendiri agar kelakau cari dia di alamat yang disebutkan itu, Yang kupikir hanya menuntut balas saja sehingga lupa akan janjiku kepadanya, Kata pengsei dengan menyesal. Dan kalau sakit hatimu sudah terbalas, Apakah kau betul dua akan pergi ke Pokengmem untuk mengajar main seruling padanya? Seorang lelaki sejati harus menepati janji, Jangankan dia sudah memberi alamat tempat tinggalnya, Andaikan tidak diketahui alamatnya juga akan ku cari dia hingga ketemu, Kata pengsei tegas. Salahku sendiri memperalat dia untuk mencoba dirimu, Tak tersangka kesempatan baik ini digunakannya untuk minta ajaran main seruling padamu, Omel Soat Koh kepada dirinya sendiri. Mencoba diriku? Mencoba hal apa? Tanya pengsei dengan heran. Masa kau masih berlagak bodoh Omel Soat Koh pula? Hektometer? Jika kau ternyata lelaki yang tidak keruan, Jangan harap kau akan dapat bertemu denganku, Pengsei menjulurkan lidah, Katanya, Wah, berbahaya. Jika imanku kurang teguh, Bisa jadi mendadak ia tidak meneruskan ucapannya. Waktu Soat Koh meliriknya, Dalam sekejap itu dilihatnya wajah pengsei telah berubah pucat kuning, Ia terkejut dan bertanya, Hi, kenapa kau? Karena titik karena berjalan, Lukaku menjadi titik menjadi tambah parah, Cepat Soat Koh memayangnya. Mereka berhenti pada kota terdekat dan mencari hotel. Setelah istirahat tiga hari, Pengsei merasa lukanya sudah agak sembuh, Disuruhnya Soat Koh membeli dua ekor kuda untuk melanjutkan perjalanan. Tapi Soat Koh khawatir luka anak muda itu kambuh lagi, Ia tidak beli kuda melainkan menyewa sebuah kereta kuda. Terpaksa pengsei menurut dan ikut dia menumpang kereta. Didengarnya nona itu memberi pesan kepada kusir agar kereta langsung menuju ke Kengciu di Provinsi Kamsiok. Apakah bibi tinggal di wilayah Kamsiok tanya pengsei? Sejak ku tahu urusan, Suhu sudah menetap di lareng Kilian San dekat Kengciu, Jawab Soat Koh. Sungguh sangat kebetulan, Kata pengsei, Guruku juga tinggal di lareng Kilian San, Cuma sayang bukan di daerah Kengciu melainkan di sekitar Kengciu, Meski sama dua lareng Kilian San, Tapi jaraknya beribu li jauhnya, Jadi tidaklah mudah jika ingin kutemui buruku, Pegunungan Kilian memang terbagi menjadi lareng pegunungan Kilian Utara dan Selatan, Lareng Utara membujur jauh ke wilayah Barat dan beribu dua li panjangnya. Hanya lareng Selatan saja terletak di wilayah Kamsiok, Namun luasnya juga sukar dijajaki, Biarpun berputar selama hidup juga belum tentu dapat bertemu dengan seorang kenalan. Apalagi Tio Tai Peng dan Soat Yau Hoa masing dua bertempat tinggal terpisah dan tekun. Berlatih siang liuk yang hoa, Tentu saja sukar untuk bertemu secara kebetulan. Begitulah sepanjang jalan Pengsei dan Soat Koh selalu bermalam di suatu kamar, Soat Koh menganggap Pengsei sebagai suami sendiri, dilayaninya dengan segenap tenaga dan pikiran. Dila Deni si cantik, Sudah tentu Pengsei terima dengan senang hati, Namun Soat Koh hanya menganggapnya sebagai orang sakit, Maka lama dua timbul rasa Pengsei seolah dua hidupnya terikat dan kurang bebas. Setengah bulan lagi, Tibalah dikengciu, Sewa kereta dibayar, Dengan berjalan kaki mereka menuju ke suatu dusun terpencil di kaki gunung Kilian. Disitulah suhu bertempat tinggal, Kata Soat Koh sambil menuding dusun terpencil itu dari kejauhan. Sementara itu hari sudah mulai gelap, Daerah utara adalah tempat dingin, Kehidupan penduduk setempat sudah terbiasa hemat dan sederhana, Di dusun kecil itu hanya berkelip dua-dua tiga cahaya lampu, Dipandang dari jauh mirip api pospor di pekuburan. Soat Koh membawa Pengsei langsung menuju ke sebelah utara dusun kecil itu, Agaknya mereka sudah dekat dengan tempat kediaman Soat Yeong Hoa, Mendadak Soat Koh berteriak dengan gembira, Suhu-suhu tiba dua Pengsei merasa angin tajam menyambar tiba, Cepat ia berseru, Awas berbareng sebelah tangannya lantas menghantam ke belakang. Terdengar suara jeritan ngeri, Kontan seorang penyergap terpukul roboh. Dalam pada itu Soat Koh juga sudah melolos pedangnya, Sret-sret, seorang penyergap lain juga direbohkan olehnya. Namun penyergap tidak cuma terbatas dua orang saja, Waktu Pengsei menyapu pandang sekelilingnya, Ternyata masih ada tujuh atau delapan orang berbaju kuning mengitari mereka. Mungkin orang dua itu tidak menyangka Kung Fu Pengsei dan Soat Koh akan begini lihai, Maka mereka tidak menyerang serentak, Setelah kedua temannya roboh barulah mereka terkejut, Segera mereka melolos senjata dan mengerubung maju. Berkat tenaga dalamnya yang kuat, Pengsei melayani musuh dengan bertangan kosong. Meski ilmu pukulannya kurang lihai, Tapi angin pukulannya sangat dasyat, Lawan tidak berani mendekat. Soat Koh memutar kedua pedangnya, De'igan suaranya ring dia membentak. Kawan lelaki liar dari manakah kalian ini? Beberapa orang berbaju kuning ini ternyata lebih tangguh daripada dua orang yang dirobohkan itu, Empat orang di antara mereka mengerubuti Soat Koh secara teratur. Satu di antaranya berteriak, Jiwa gurumu sebentar lagi akan melayang lekas kalian menyerah saja hektometer, Kaum keroco macam kalian saja berani main gila di sini jengek Soat Koh. Seret-seret, Secepat kilat ia menusuk ke kanan dan ke kiri, Dua musuh dirobohkan lagi. Dia menguatirkan keselamatan Sang Guru, Cepat ia berseru, Kakak Peng, Lekas kau bantu suhuku, Beberapa orang ini serahkan saja padaku, Ia tahu kepandaian sendiri jauh di bawah Pengsei, Sedangkan musuh menyatakan jiwa gurunya akan segera melayang, Jelas ada musuh tangguh sedang dihadapi Sang Guru, Maka ia minta Pengsei yang memberi bantuan kepada gurunya daripada dirinya sendiri. Baiklah, kau sendiri harus hati dua seru Pengsei. Tidak menjadi soal, Lekas pergi desak Soat Koh. Segera Pengsei mendorong kedua tangannya ke depan, Selagi lawan berkelit, Peluang itu segera digunakan untuk menyelingap keluar dari kepungan musuh. Empat orang berseragam kuning itu tahu di depan sana ada kawan lain yang akan mengadang Pengsei, Maka mereka tidak mengejar, Tapi terus memburu ke sana untuk membantu dua kawannya mengerubuti Soat Koh. Dengan satu lawan enam ternyata Soat Koh masih di atas angin. Waktu Pengsei menoleh dan melihat keadaan Soat Koh yang cukup mantap itu segera ia berlari ke depan sana, Tidak jauh dilihatnya sebuah rumah batu, Di dalam rumah ramai suara bentakan orang. Baru saja ia mendekati rumah batu itu, Tujuh atau delapan orang berseragam kuning segera memapaknya Dan tidak membiarkan Pengsei masuk ke rumah untuk membantu Soat Yau Hoa. Tanpa pikir Pengsei mengerahkan tenaga dan menghwantam. Karena tenaga pukulannya sangat kuat, Kawanan orang berseragam kuning itu tidak mampu menahannya, Mereka sama melompat mundur dan terluanglah jalan lalu bagi Pengsei. Waktu Pengsei maju lagi, Tiba-dua terdengar suara krek-rek beberapa kali, Ia tahu itulah suara alat jepret, Cepatia lolos pedang yang baru dibuatnya, Ia sampu ke kanan dan pukul ke kiri, Beberapa panah kecil warna hitam kena disampuk jatuh. Menyusul terdengarlah jeritan ngeri di belakangnya, Dua orang berseragam kuning yang baru saja dilalui Pengsei itu roboh binasa oleh panah hitam kecil itu. Cepat Pengsei berteriak, Jangan memanah, Soat siampuan, Wampu datang membantu dan bukan musuh, Tapi baru saja ia melangkah maju lagi, Kembali beberapa anak panah hitam itu menyambar tiba. Untung gerak pedang Pengsei cepat luar biasa, Semua anak panah itu dapat disampuk jatuh. Mungkin Soat Yeong Hoa tidak percaya Pengsei adalah bala bantuannya, Maka bila anak muda itu melangkah maju segera ia menyerangnya dengan panah. Kalau Pengsei berhenti di tempatnya, Panah pun tidak dibiditkan. Di dalam rumah suara beradunya senjata berdering ramai dipandang dari luar jendela, Samar dua kelihatan empat bayangan orang sedang bertempur dengan sengit. Khawatir diserang lagi dengan panah berbisa, Pengsei juga tidak berani mendekat lagi. Diam dua Pengsei menjadi gelisah karena Seng Bibi tidak dapat membedakan antara kawan dan lawan, Tahunya cuma membedakan panah untuk menyerang musuh. Seketika ia menjadi bingung Khawatir bagaimana untuk menerangkan asal-usulnya sendiri Agar Seng Bibi mau menerima bantuannya dan membiarkannya masuk, Ia tidak tahu bahwa lantaran buntung tangan kiri Soat Yeong Hoa, Maka pada waktu bertempur ada repot karena tidak dapat menggunakan dua pedang. Meski ilmu permainan kedua pedang yang diciptakannya jauh di bawah Siang Liuk Yam Hoa yang asli, Tapi juga jauh lebih berguna daripada setengah bagian Siang Liuk Yam, Yaitu pedang kanan yang diperolehnya itu. Ilmu pedang ciptaannya itu tak dapat dilatihnya sendiri, Hanya diajarkannya kepada Soat Koh, Ia menjadi sangat kesal dan gemas, Ia pikir kalau dirinya tidak buntung tentu ilmu pedang ciptaannya itu akan menjagoi dunia persilatan. Sekarang ia sendiri malah tidak dapat memainkan ilmu pedang ciptaannya sendiri, Untuk menambal kekuatan tangan ini ia merasa perlu menciptakan semacam senjata rahasia sebagai alat pembantu bila menghadapi musuh. Sebab itulah dengan tekun ia memeras otak dan mempelajari gambar, Akhirnya berhasil dibuatnya sebuah tangan palsu, Dengan tangan kiri palsu yang dipasangnya dengan pegas, Maka di dalam tangan itu disembunyikan anak panah. Asalkan tangan palsu terangkat ke arah musuh, Segera pegas bekerja dan memidikan panah. Kero menggunakan senjata ini juga diajarkannya kepada Soat Koh, Meski Soat Koh dapat menggunakan senjata rahasia itu dengan leluasa, Tapi caranya tidak disimpan di dalam tangan palsu, Melainkan harus pencek alat jepretnya dengan jari, Karena itulah baik kecepatan maupun daya tembak anak panahnya menjadi kurang lihai. Walaupun begitu Soat Koh dapat memasang berpuluh anak panah kecil di dalam bumbung, Dan bila ketemu musuh banyak, Sekaligus anak panahnya dapat dihamburkan secara berturut dua. Seperti kejadian dahulu, Kawanan bandit terkenal macan elang serigala juga terjungkal oleh panah Soat Koh itu. Kalau panah muridnya saja selihai itu, Apalagi panah Soat Siawong Hoa, Biarpun jago yang lebih lihai daripada kawanan bandit macan elang serigala itu pun sukar menghindari panah berbisanya. Berkat panah maut itulah Soat Siawong Hoa sekarang bertahan di dalam rumah, Sejauh itu hanya tiga musuh saja yang mampu menerjang masuk, Sisanya cuma berteriak dua saja di luar rumah dan tiada satu pun berani mendekati jarak tembak panah berbisa itu. Dengan sendirinya pengseja diwaz-waz, Ia khawatir bila meleng sedikit saja mungkin ia sendiri pun akan dimakan oleh panah berbisa itu, Cukup asalkan keserempet saja sudah bisa runyam. Ia tidak tahu kera bagaimana Soat Siawong Hoa yang cuma bertangan satu itu menghadapi kerubutan musuh dan masih sempat membidikan panah. Umpama diketahui kera membidik panah itu berkat bantuan alat jepret yang terpasang di tangan palsu, Mau tak mau ia pun harus kagum terhadap Soat Siawong Hoa yang mampu membagi perhatiannya, Di samping melayani kerubutan musuh dapat pula membidikan panah untuk merintangi serbuan musuh dari luar. Diam dua ia pun yakin ketiga musuh yang berhasil menerjang ke dalam rumah itu pasti bukan lawan lemah, Sedangkan Seng Bibi sebegitu jauh juga belum dapat mengalahkannya, Mungkin kekuatan kedua pihak hanya seimbang, Makanya Seng Bibi berusaha merintangi masuknya musuh lebih banyak, Bisa jadi kalau ketambahan satu musuh lagi Seng Bibi akan kewalahan, Sebab itulah ia pun tidak mau mengambil risiko membiarkan dirinya masuk, Kecuali kalau diketahui jelas dua dirinya benar dua bukan musuh melainkan hendak membantunya. Kuatir Seng Bibi akhirnya bisa kecundang, Cepat pengseh memperkenalkan diri, Soat Siawong Hoa, Wampu ini murid Tio Tai Teng, Ku harap wampu diperbolehkan masuk ke situ untuk membantu Siawong Hoa, Ia mengira dengan keterangannya ini tentu Soat Siawong Hoa takkan merintangi dia lagi dengan panah. Tak tahunya, mendingan kalau dia tidak mengaku sebagai murid Tio Tai Peng demi mendengar keterangan itu, Soat Siawong Hoa menjadi lebih curiga, Begitu melihat dia melangkah maju, Serem tak belasan panah hitam dibidikan lagi. Dengan rada kehuakan barulah pengseh berhasil menyampuk dan menghindari hujan panah itu, Dengan berkeringat dingin ia berteriak, Jangan lepas panah lagi. Wampu benar dua murid Tio Tai Peng dan bukan barang palsu, Wampu ingin membantu dan janganlah lepaskan panahmu biarkan ku masuk ke situ terdengar suara seorang perempuan berteriak di dalam rumah, Hektometer, Murid Tio Tai Peng masakah sekonyol itu? Kalau mampu hayolah terjang masuk kemari hanya berteriak dua saja apa gunanya? Tidakkah kau lihat tiga orang sudah menerjang masuk ke sini dibalik ucapannya itu seakan dua hendak bilang kepada pengseh Bila mau membantu harus mampu menerjang ke dalam, Kalau tidak apa gunanya? Diam dua pengseh mendongkol, Pikirnya, Kiranya kau hendak menguji kepandaianku. Tapi memang betul, Musuh mampu menerjang ke dalam, Kalau aku tidak mampu, Kira bagaimana aku dapat membantunya? Karena pikiran itu, Segera ia berseru, Baik, Wampu akan coba menerobos di bawah hujan panah, Ciam Pua coba saja seru suara perempuan itu. Segera pengseh mengerahkan tenaga, Pedangnya berputar dengan kencang, Dengan pelahan ia masuk ke dalam rumah. Begitu kencang pedangnya berputar sehingga disiram air saja tak bisa tembus, Namun kecepatan panah ternyata melebih siraman air, Angin yang diterbitkan putaran pedang dapat mendesak mudur siraman air, Jadi bukan batang pedang langsung menahan airnya, Tapi untuk mendesak mudur sambaran panah jelas tidak mudah. Kalau angin pedang tidak cukup kuat, Betapapun rapatnya sinar pedang juga akan ditembus oleh anak panah. Untunglah tenaga dalam saw pengseh sekarang boleh dikatakan mahasakti, Di dunia ini mungkin jarang ada yang dapat menirukan dia melangkah masuk ke rumah itu Dengan pelahan di bawah hujan panah maut Soat Yau Hoa. Panah hitam kecil itu satu pun tidak dapat menembus lingkaran sinar pedang pengseh, Waktu anak muda itu berada di dalam rumah, Panah yang terpasang di dalam tangan palsu Soat Yau Hoa juga habis dihamburkan. Tiga jagoan yang mengerubut Soat Yau Hoa itu sangat terperanjat melihat pengseh dapat melangkah masuk ke situ di bawah hujan panah berbisa itu. Padahal mereka harus menerjang masuk dengan gerak cepat, Jika harus masuk dengan langkah lambat seperti pengseh, Jelas mereka tidak mampu. Nyata kepandaian anak muda ini jauh di atas mereka bertiga, Bila mana dia benar dua bergabung dan membantu Soat Yau Hoa, Maka maksud mereka hendak menawan perempuan itu pasti gagal, Bahkan jiwa mereka pun menjadi persoalan. Mereka tidak menunggu sampai pengseh ikut dalam pertempuran, Tapi segera pergenjar serangan sekuatnya, Maksud mereka hendak melukai dulu Soat Yau Hoa, Habis itu baru mengerubut pengseh pula. Soat Yau Hoa sendiri menira maksud jahat kedatangan pengseh, Maka perhatiannya terbagi untuk mengawasi gerak-gerik anak muda itu. Sejak tadi dia mampu bertahan dengan satu lawan tiga, Tapi sekarang setelah perhatiannya terpencar, Keadaannya menjadi berbahaya, Apalagi pihak lawan telah mempergencar serangannya. Mendingan setelah melihat pengseh tidak ikut menyerangnya, Hatinya menjadi lega. Ia tidak tahu bahwa kedatangan pengseh memang benar gua hendak membantunya, Soalnya anak muda tidak tahu kera bagaimana harus bantu Soat Yau Hoa, Maka sejauh itu dia belum lagi ikut bertempur. Lambat laun Soat Yau Hoa merasa tak tahan lagi akan tekanan musuh, Tanpa menghiraukan lagi pengseh kawan atau lawan, Segera ia berteriak, setan cilik, Katanya datang membantuku, Kenapa tidak cepat turun tangan? Rupanya serangan para pengerubut itu sangat gencar, Sehingga membingungkan pengseh yang belum banyak berpengalaman, Ia tidak tahu dari mana harus menyerang agar sekali hantam dapat mematahkan kepungan musuh. Soat Yau Hoa tambah gemas melihat anak muda itu masih dam saja, Teriaknya dengan gusar, Sesungguhnya kau datang untuk membantu atau bukan? Kalau mau membantu hendaklah lekas keluarkan pedangmu dan serang musuh agar tekanan mereka pada ku bisa agak longgar, Musuh terlalu kuat, Kalau cuma seorang saja yang ku tahan tidak banyak manfaatnya bagi Cian Pual, Kata pengseh. Diam dua Soat Yau Hoa mendongkol, Gerutunya di dalam hati, kurang ajar. Belum lagi membantu sudah menilai rendah perbawa sendiri dan menilai tinggi kekuatan musuh, Tapi lantas terpikir pula olehnya bahwa ucapan pengseh itu memang juga beralasan, Musuh sedang menyerang dengan mati duaan, Bila cuma satu saja yang dihalau tetap tidak banyak manfaatnya. Menurut jalan pikiran pengseh, Bila cuma seorang musuh saja yang dihadapi, Musuh yang masih berada di luar rumah itu tentu akan ikut menyerbu ke dalam, Akibatnya tetap tidak menguntungkan. Jalan yang paling baik adalah berusaha kerjasama dengan Seng Bibi dengan memainkan siang liuk yang hoat. Sekaligus ketiga musuh dibinasakan, Dengan demikian musuh yang lain tentu akan ketakutan, Keru ini dirasakan paling baik. Padahal kalau dia hanya menghadapi satu dua musuh saja, Kesempatan untuk men siang liuk yang hoat dengan Seng Bibi menjadi terhalang. Karena pikiran inilah maka ia menjadi ragu dua untuk ikut bertempur. Akan tetapi sebagai orang muda, Pengseh khawatir akan menimbulkan rasa canggung bagi Seng Bibi jika dia terang duaan. Minta soat siang hoa mengeluarkan siang liuk yang hoat untuk menundukkan musuh. Ia pikir kalau bibinya sendiri yang teringat kepada Keru mengalahkan musuh dengan siang liuk yang hoat sesudah berhasil tentu orang tua itu akan merasa senang dan bangga. Maka setelah berpikir, Dengan sok pandia lantas berkata, Wampu hanya belajar satu jurus siang liuk yang hoat dengan suhoku, Kung fu lain boleh dikatakan tidak berguna, Maka perlu mohon petunjuk siang puak kera bagaimana harus ku serang musuh baru sekarang soat siang hoa ingat anak muda ini mengaku sebagai murid Tio Taipeng, Dengan sendirinya yang dikuasai adalah pedang kiri siang liuk yang hoat. Kalau saja pedang kiri dan pedang kanan siang liuk yang hoat bergabung, Maka tiada sesuatu yang tak dapat dipatahkan oleh ilmu pedang mahasakti ini. Kesempatan baik ini mana boleh disiaduakan sekarang? Soat siang hoa bukan perempuan bodoh, Begitu mendengar ucapan pengse itu segera ia tahu maksud anak muda itu hendak mengajaknya memainkan siang liuk yang bersama untuk mengalahkan musuh. Diam dua ia mengakui bocah ini cukup cerdik, Rupanya sejak tadi dia sudah merancangkan caranya mengalahkan musuh, Makanya tidak mau sembarangan ikut terjun ke arna pertempuran. Karena keadaan sudah mendesak, Soat siang hoa tidak sempat banyak berpikir lagi, Pada suatu kesempatan yang baik, Mendadak ia berteriak, Kiong siang kutau itulah nama jurus pertama dari siang liuk yang hoat. Pengse memang sudah siap, Begitu mendengar istilah itu sering tak ia melompat maju dan berdiri sejajar dengan soat siang hoa, Berbareng pedang mereka terus bergerak dari kanan dan kiri dengan jurus pertama tersebut. Begitu sinar pedang berkelebat, Kontan terdengar jeritan ngeri, Dua orang musuh seketika binasa di bawah jurus serangan kiong siang kutau. Waktu soat siang hoa menyebut pula jurus kedua putcun keti, Tanpa ampun musuh yang masih tersisa itu pun menjerit dan tertabas tubuhnya sebatas pinggang. Segera pengse menarik kembali pedangnya, Selagi ia hendak menyembah kepada soat siang hoa, Sekonyong dua sinar pedang berkelebat, Seng Bibi malah menusuk hulu hatinya, Keruan pengse terkejut dan menjerit, Bibi belum lanjut ucapannya, Terpaksa dia harus melompat mundur. Serangan pertama tidak kena sasarannya, Segera tusukan kedua dilontarkan soat siang hoa. Lantaran tenaga dalam pengse telah bertambah beberapa kali lipat, Dengan sendirinya ginkangnya juga. Maju pesat, Meski kurang berpengalaman di medan tempur, Tapi gerak perubahannya sangat cepat dengan mudah saja. Ia dapat mengelakkan seringan soat siang hoa sembari berseru, Mengapa bibimu menyerang diriku? Siapa bibimu bentak soat siang hoa dengan dengis, Bocah yang suka membual dan berdusta, Rasakan tiga kali seranganku menyusul ia menyerang lagi tiga kali dengan cepat dengan susah payah. Dapat juga pengse menghindarnya, Namun wajahnya menjadi pucat, Ia tidak berani lagi menyebut soat siang hoa sebagai bibi katanya, Sebab apa siang pua menyerang padaku setelah beberapa kali serangannya tak dapat mendesak pengse, Timbul juga rasa sayangnya pada kepandaian anak muda itu, Diam dua soat siang hoa berpikir apapun juga maksud kedatangan anak muda itu, Yang jelas tadi orang sudah membantunya. Maka ia tidak menyerang lagi bentaknya, Dimana suhu umu? Apakah dia semiunyi di luar guruku berada jauh ribuan lisana, Tidak nanti datang ke sini, Jawab pengse. Sudah tentu soat siang hoa tidak percaya, Jengeknya, Hektomekar, Masa gurumu mau membiarkan kau datang sendirian ke sini? Lekas mengaku, Dimana gurumu bersembunyi? Memangnya kau sangka aku tidak tahu rencana keji kalian guru dan murid yang mengincar siang liupi yang bohku cepat pengse menyangkal, Tidak, tidak mungkin terjadi begitu. Guruku jauh berada di lareng gunung dekat Kamciu, Bila wampu berdusa biarlah aku disamber geledek. Air muka soat siang hoa menjadi agak tenang, Tapi ia lantas mendengus, Hektomekar, Kalau begitu, Untuk apa kau datang kemari? Memangnya kau tahu aku ada kesulitan dan sengaja kemari untuk membantuku wampu? Tidak tahu Ciam Pua sedang dikerubut musuh kedatanganku ini, Ingin minta ku ajarkan pedang kanan siang liu kiam padamu, Begitu bukan tukas soat siang hoa dengan menyeringai. Pengse mengangguk dengan jujur, Katanya, Betul, Tapi wampu ingin memberitahukan sesuatu lebih dulu, Mohon Ciam Pua memberi kesempatan padaku untuk menutur kurang ajar si Tio Tai Peng itu, Dia berani meremahkan diriku teriak soat siang hoa dengan gusar. Tidak, Tidak, Guruku juga senantiasa merindukan Ciam Pua siang dan malam, Mana soat siang hoa mau percaya bahwa Tio Tai Peng masih rindu padanya, Segera ia mendam perat, Kentut. Omong kosong cepat pengse menjelaskan, Meski apa yang ku katakan itu memang perkiraanku sendiri, Tapi wampu berani menjamin bahwa guruku sama sekali tiada maksud menghina atau meremahkan Ciam Pua, Hektometer tidak perlu kau membela manusia tak berbudi ini dan berat siang hoa. Bila mana dia hargai diriku, Mana bisa dia cuma menyuruh kau datang ke sini sendirian, Jelas karena dia yakin muridnya saja cukup kuat untuk mengalahkan aku, Makanya hanya kau saja yang disuruh kemari untuk merampas kitab ilmu pedangku. Nah, lekas katakan terus terang, Bukanlah dia menyuruh kau merebut kitab pusak aku ini. Mana ku berani rebut barang milik Ciam Pua, Jawab Pengsei. Tidak berani rebut, Menipukan juga bisa. Hektometer pantas kau pura dua memanggil bibi padaku. Ini rasakan pedangku cepat pengsei berteriak, Ciam Pua memang benar dua adalah bibiku, Jika ku bohong namun tusukan pedang soat siang hoa tau dua sudah menyam bertiba, Terpaksa pengsei mengegos ke samping sambil berteriak, Nanti dulu, Ciam Pua, Dengarkan penjelasanku tapi serangan soat siang hoa masih terus berlangsung, Ia telah memainkan siang liu kiam hoa bagian kanan. Karena mengira kedatangan pengsei hendak menipu kitab pusakanya, Serangan soat siang hoa sekarang menjadi tidak kenal ampun lagi. Dalam keadaan kepepet terpaksa pengsei mainkan juga pedang kiri untuk menangkis. Karena pedang kanan dan pedang kiri kedua orang berasal dari siang liu kiam hoa yang sama, Dengan sendirinya keadaannya menjadi setanding. Tapi soat siang hoa lebih matang latihannya, Pula pengsei tidak berani benar dua bertempur melawan seng bibi, Ia tidak mengerahkan tenaga dalam sepenuhnya, Dengan sendirinya pengsei rada terdesak di bawah angin. Dalam keadaan demikian di lamana soat siang hoa mau membunuh pengsei tentu akan terbuka banyak kesempatan. Pengsei tahu bahaya, cepat ia berteriak dua pula, Dengarkan penjelasanku, siang puol. Dengarkan dulu terkesiap juga soat siang hoa melihat anak muda itu masih mampu bersuara. Meski dalam keadaan terdesak ia pikir kalau beberapa jurus lagi tak dapat mengalahkan anak muda itu, Tentu dirinya pun akan dicertawakan Tio Tai Peng, Maka ia tidak menghiraukan seruan pengsei. Sebaliknya pergencar serangannya sambil berkata, Jika kau mampu boleh bunuhlah aku, Kalau tidak jangan harap ocehan bu akan dapat mengelabungi diriku nyata dia menganggap pengsei sengaja hendak menipunya seperti halnya Tio Tai Peng dahulu. Mulut manis tapi hati berbisa. Karena itu serangannya tambah kalap, Kalau bisa sekali tusuk ia hendak merobohkan pengsei. Serangan gencar dan dasyat ini membuatnya menjadi kelabakan, Terpaksa ia bertahan sekuatnya dan tidak dapat bersuara pula. Dalam pada itu kawanan orang berseragam kuning di luar itu sudah tahu ketiga kawannya yang berada di dalam rumah setelah terbunuh, Belamai dua mereka lantas berpencar dan hendak kabur. Namun soat koh tidak memberi kelonggaran kepada mereka sehingga ada sebagian terpaksa harus melawan serangan soat koh itu. Ketika mendengar seruan pengsei, Soat koh menjadi kuatir seng guru akan salah paham dan bertempur sendiri dengan anak muda itu, Tidak ada hasratnya lagi untuk merintangi larinya musuh. Karena sedikit kendur itulah, Kawanan berseragam kuning lantas melompat mundur dan kabur, Hanya orang terakhir saja karena sedikit terlambat masih sempat dibinasakan oleh soat koh. Hanya sekejap saja orang dua berseragam kuning itu sudah kabur hingga bersih. Segera soat koh berlari ke dalam rumah. Dilihatnya sang guru sedang bertempur sengit melawan pengsei, Ia mengira anak muda itu tidak tahu lawannya adalah gurunya, Maka cepat ia berseru, Hei, kakak peng, mengapa kau bergebrak dengan suhuku habis itu? Ia pun memanggil soat siaung hoa, suhu. Eh ha em, kau sudah pulang, muridku jawab soat cuhoa. Ya, suhu, murid sudah pulang, seru soat koh. Apakah kakak pengkurang hormat padamu, suhu? Handaklah kau ampuni dia, suruh dia minta maaf padamu. Apakah kau tahu dia murid siapa? Tanya soat siaung hoa. Kutahu dia murid Tio Taipeng, masakah kau lupa pesan yang pernah kukatakan padamu? Tio Taipeng itu manusia berhati binatang anak didiknya mana bisa orang baik. Setelah kau tahu dia murid orang si Tio itu mengapa kau malah mebelanya tapi dia titik dia adalah keponakanmu, suhu sekonyong dua pengsei menjerit terluka oleh pedang soat siaung hoa, cepat soat koh berteriak, ampuni dia, suhu. Tidak ada ampun baginya jawab siaung hoa bahu kanan pengsei tertusuk pedang, meski tidak mengalangi permainan pedang kiri, tapi lukannya ini sedikit banyak mempengaruhi pikirannya, keadaannya menjadi semakin terdesak. Soat koh sangat cemas, teriaknya sambil menangis, jangan, suhu, jangan kau bunuh dia, tidak boleh kau bunuh dia mengapa tidak boleh ku bunuh dia tanya siaung hoa. Mana boleh suhu membunuh keponakannya sendiri? Suhu, hendaklah kau ampuni dia kau tertipu, muridku, dia bukan keponakanku. Kakak peng, seru soat koh. Lekas kau jelaskan asal usulmu, aku titik aku hanya kata ini saja sempat diucapkan pengsei karena gencarnya serangan soat siaung hoa. Lekas kau memberi penjelasan, kakak pengdesak soat koh pula. Hek to mekar, hakikatnya dia bukan keponakanku segala, apanya yang perlu dijelaskan jengek soat siaung hoa. Melihat pengsei tetap diam saja dan tidak memberi penjelasan, soat koh mengira anak muda itu benar dua telah berdusa padanya. Tapi ia pun tidak peduli, ia pikir asalkan anak muda itu mencintainya dengan setulus hati, peduli dusa atau tidak? Yang penting sekarang harus mohon kemurahan hati sang guru agar jangan membunuhnya. Karena itu dengan sangat ia memohon pula, suhu, harap engkau kasihan padanya dan ampunilah jiwanya, dia telah menipu kau, sebaliknya kau malah mintakan ampun baginya teriak soat siaung hoa dengan gusar. Soat koh berlutut dan menyembah mohonnya pula, suhu, harap ingat padaku dan jangan membunuh dia. Sedemikian keras kau mohonkan ampun baginya apakah kau jatuh cinta padanya membentak soat siaung hoa dengan gusar. Tapi soat koh hanya menyembah lagi dan tidak berani mengaku terus terang. Dengan bengis siaung hoa membentak pula, katakan terus terang, kau cinta padanya bukan meski mulutnya bertanya, dalam hati ia pun tahu pertanyaannya itu berlebihan. Sebab kalau muridnya tidak jatuh cinta pada bocah ini, mana mungkin mintakan ampun. Baginya tanpa alasan, apalagi dia mengaku sebagai murid Tio Taipeng. Karena sudah terlalu apal soat siaung hoa berlatih siang liuk yang hoat, walaupun sambil bicara, serangannya tidak menjadi kendur. Dia menghela nafas dan berkata, Oh, muridku, bukankah sudah ku peringatkan beratus kali agar jangan sekali dua kau jatuh hati kepada anak atau murid Tio Taipeng. Aku tidak jatuh hati padanya, jawab soat koh. Murid hanya mohon agar suhu suka mengampuni jiwanya, untuk itu pada titisan yang akan datang. Murid pasti akan membalas kebaikan suhu ini. Sudah terlambat meski sekarang kau menyangkal, kata siaung hoa, kret, sekali tangan palsu terangkat, satu batang panah hitam terus menyambar ke depan. Namun soat koh sudah siap ketika berlutut di lantai, cepat ia pun memidikan sebuah panah. Kering, dua anak panah saling bentur di udara dan jatuh ke tanah. Diam dua pengse bersyukur lolos dari ancaman maut itu, kalau soat koh tidak menolong, saat ini jiwanya mungkin sudah melayang di bawah panah berbisa itu. Soat siaung hoa menjadi gusar, dan peratnya, sudah kukatakan sejak dulu, bila kau mencintai anak Tio Tai Peng, maka pasti akan kubunuh bocah itu, kalau kau merintangi kehendakku, kau sendiri juga akan kubunuh kret-kret, kembali dua anak panah meluncur keluar dari tangan palsunya. Tapi segera terdengar pula kering-kering dua kali, kembali anak panah itu dijatuhkan pula oleh panah soat koh. Kurang ajar bentak soat siaung hoa. Suhu, silakan kau bunuh titik bunuh saja diriku selu soat koh dengan suara terputus dua. Setelah kubinasakan bocah ini segera kubunuh murid hianat seperi kau ini. Dan perat, siaung hoa, segera ia hendak angkat tangan palsu lagi. Soat koh tahu bila sang guru memidikan anak panahnya tiga sekaligus, maka dirinya pasti tidak mampu menahannya, tampaknya jiwa kekasihnya pasti akan melayang. Lalu apa artinya hidup ini bagi dirinya? Lebih baik berangkat saja lebih dulu dan menunggu di akhirat. Segera ia berteriak, kakak peng, biarlah kita bertemu nanti di alam baka berbareng itu ia lantas melolos pedangnya. Soat siaung hoa menjadi gugup, tak disangkanya cinta muridnya sudah sedemikian mendalam terhadap bocah ini, selagi ia hendak membentak agar soat koh jangan bertindak nekat. Sekonyong dua batang pedangnya bergetar dan terang, tahu dua pedangnya patah menjadi dua, kiranya sedikit merandek itulah telah memberi peluang bagi saw pengseh untuk mengerahkan tenaga dalamnya, pedangnya terus menyampuk, maksud infah hendak mendesak mundur soat siaung hoa agar dirinya sempat menyelamatkan soat koh dari tindakan bunuh diri. Tak terduga tenaga dalamnya terlalu kuat sehingga pedang soat siaung hoa tergetar patah. Keruan siaung hoa terkejut dan berdiri melenggong. Kesempatan itu segera digunakan pengseh untuk melompat ke samping soat koh dan merampas pedangnya, katanya sambil menggeleng, jangan kau bunuh diri tapi soat koh tidak menjadi girang melihat pengseh sudah lolos dari bahaya, dengan suara gemetar yang mengomongnya, Ken titik kenapa kau mematahkan pedang kesayangan guruku. Demi menyelamatkan kau, terpaksa aku bertindak begitu, kata pengseh, salah dia sendiri, tenaganya tidak. Mendadak ia merasa ucapannya itu dapat menyinggung perasaan seng bibi, maka cepat ditelan kembali. Walaupun tidak lanjut ucapannya, namun soat siaung hoa dapat menangkap apa yang hendak dikatakan anak muda itu, dengan gusar ia berteriak, muridku, gurumu merasa terhina, bila manakah sendiri tidak membunuhnya untuk membalaskan dendamku, mulai saat ini kita putus hubungan sebagai guru dan murid soat koh menjadi cemas, teriaknya, jangan marah dulu, suhu bunuh dulu dia baru panggil suhu padaku, kalau tidak bolehnya bersama bocah ini bentak siaung hoa dengan bengis. Sambil menggeleng soat koh menghela nafas, segera dilolosnya, dipandangnya pengseh. Apakah aku akan kebunuh? Tanya anak muda itu. Soat koh menggigit bibir dengan air mati berderai. Pengseh membuang pedangnya di tanah sambil menghela nafas panjang, katanya, baik, silakan bunuh diriku, tak dapat ku rusak hubungan baik guru dan murid. Dengan suara gemetar soat koh berkata, terima kasih atas kebaikan kakak peng, hendaklah maklum, aku tidak dapat mengingkari perguruan sendiri pada waktu ajalku, tapi aku pasti akan titik akan menyusul kau. Pengseh jadi teringat kepada budi pertolongan nona itu, apabila soat koh tidak mengadu panah dengan gurunya, sejak tadi mayat sendiri pasti sudah terkapar di situ. Kalau memang harus mati, jika sekarang mati di bawah pedang soat koh kan tidak perlu lagi menyesal. Apalagi dapat mengeretkan kembali hubungan guru dan murid itu, kematiannya sungguh sangat berharga. Dari nada ucapan soat koh ia dapat menangkap maksudnya, tentunya nona itu akan membunuh diri setelah dirinya dibunuhnya nanti. Mau tak mau timbul juga rasa haru pengseh akan cinta soat koh padanya, namun dia hanya berkata dengan hambar, ku kira tidak perlu nona berbuat begitu silakan nona bunuh saja diriku, biar mati aku tidak menyesal, hanya ada satu permintaanku hendaklah nona suka memenuhi, dengan menangis soat koh menjawab, aku tidak, tidak dapat berjanji apa padamu tanda seru. Pengseh tahu sebabnya nona itu tidak dapat menerima permintaannya adalah karena dia sudah bertekad akan bunuh diri untuk menyusulnya ke alembaka, jelas tidak ada waktu untuk berbuat apapun baginya. Namun ia tidak ingin si nona mati bersamanya, dengan sungguh dua ia lantas berkata, jika kau tidak menerima permintaanku, matipun aku tidak tenteram, mengira anak muda itu ada urusan penting yang periu diselesaikan, terpaksa soat koh berkata, baiklah, entah urusan apa yang harus kulaksanakan bagimu, pengseh menghela nafas panjang, katanya, beberapa hari yang lalu, sering aku bermimpi bertemu dengan mendiang ibuku, kulihat ibu berkata kepadaku dengan wajah sedih bahwa sudah lama aku tidak menjenguk beliau. Tempat tinggal ibu sudah rusak bila hujan kebocoran, lembab dan becek, heto meter omong kosong jengek soat yang hoa tiba dua. Pengseh tidak menghiraukannya, ia melanjutkan dengan sedih, sejak ku belajar pedang selama-selama lima tahun dengan guruku, selama ini belum pernah berziarah ke makam ibuku. Ku pikir barangkali makam ibu telah rusak atau tidak terawat, makanya memberi mimpi padaku mau tak mau hati soat yang hoa tergetar juga, ia pikir anak ini ternyata punya rasa berbakti, bukan mustahil apa yang diuraikannya itu memang ada benarnya. Kali ini menyangkut arwah orang mati, ia tidak berani lagi sembarangan mengejeknya. Terdengar soat koh lagi berkata, jadi maksudmu menghendaki ku perbaiki makam ibumu ya memang urusan inilah yang merisaukan pikiranku entah nona sudi melakukannya atau tidak kata pengseh. Soat ku pikir pekerjaan ini tidaklah sukar, sesudah diperbaiki makam ibunya baru ku bunuh diri untuk menyusulnya. Maka ia lantas bertanya, entah di mana letak makam ibumu asalkan kau tanya kepada keluarga Chin yang menjabat gubernur militer Paksia, tentu akan diberitahu, jawab pengseh. Apakah itu rumah adik misanmu Chin Yak Leng? Tanya soat koh dengan hampa. Pengseh mengangguk. Mendadak soat yang hoa bertanya, apakah ibumu mati di rumah Chin Chi Wan? Pengseh tidak menggubrisnya, ia tetap bicara terhadap soat koh, setiba di rumah keluarga Chin, tidak perlu kau bilang kenal padaku, cukup bertanya di mana letak makam ibuku saja. Boleh kau mengaku sana keluarga soat dari seipak dan ingin berziarah ke makam soat kunhoa, tentu mereka akan mengantar kau ke makam ibuku. Nah, tiada urusan lain lagi, silakan kau turun tangan saja, jadi ibumu benar dua bernama soat kunhoa tanya Chin Hoa pula. Soat koh merasa ada harapan baik, cepat ia pun bertanya, pernah hubungan apa soat kunhoa itu dengan suhu dia itulah adik kandungku, jawab Chin Hoa. Wah, jika begitu, bukankah suhu memang betul bibi kakak pengseru soat koh girang? Suhu, dia ternyata tidak berdosa padamu, juga tidak-tidak menipuku, tapi soat Chin Hoa menjengek pula, memang sudah kuduga bila mana bocah ini diberi kesempatan bicara tentu aku pun akan terbujuk, rasanya sekarang aku menjadi beberapa bagian percaya padanya. Akan tetapi, hektometer, aku tidak mudah tertipu. Kalau tujuannya memang hendak menipu, dengan sendirinya lebih dulu ia telah mencari tahu nama dan seluk-beluk adik kandungku itu, dengan mendongkol pengse berseru, di dunia ini mana ada orang sengaja mengaku orang sebagai ibunya? Pula guruku kan juga tidak tahu kau mempunyai adik perempuan bernama kunhoa ya, asal usulnya memang tidak pernah ku ceritakan kepada lelaki tidak setia itu, kata soat Chin Hoa seperti bergumam. Itu dia, bahwa guruku tidak tahu, tapi aku malah tahu kau berasal dari keluarga Chin Hoa di sepak, kau pun mempunyai seorang kakak, yaitu pamanku yang bernama Chin Hoa, betul tidak tanya pengse. Hektometer rasanya sekarang tipuanmu sudah membuat aku percaya delapan bagian, jengek Chin Hoa. Memangnya bagian mana lagi yang masih kau sanksikan tanya pengse. Ada kemungkinan adik perempuanku kemudian juga berkenalan dengan Tio Tai Peng dan dengan sendirinya ia dapat memperoleh macam dua keterangan dari adikku itu, dengan demikian kau lantas disuruh kemari untuk menipu diriku agar kuajarkan siang liukiam padamu karena mengingat kau adalah anak adiknya sendiri, siampu juga tahu nama Chin Chiyuan, apakah kau pun tahu dia juga putra bibimu yang bernama Soat Hunlan. Betul, aku memang mempunyai bibi yang menikah dengan orang Pak Hia, putranya menyabat pangkat gubernur militer, kejadian ini pernah tersiar sampai ke Saipak dan diketahui oleh setiap anggota keluarga Soat di sana, dan putri Chin Chiyuan yang bernama Yak Leng adalah Piawomo Aiku, hal ini sudah diketahui murimu. Sekarang ingin ku tanya, mengapa nona itu bisa menjadi Piawomo Aiku? Kau bilang aku dusta dengan mengaku Soat Kun Hoa sebagai ibuku, lalu keluarga pembesar yang dihormati itu apakah boleh sembarangan kuakui sebagai familinya? Kalau Soat Kun Hoa bukan ibuku, dari mana ku tahu siapa Soat Henlan? Bisa jadi kau akan bilang mendiang ibuku yang memberitahukan kepada guruku, tapi bila kau mau pergi ke Pak Hia dan menyelidiki, tentu kau akan tahu apakah benar keluarga Chin mempunyai sanak famili diriku ini hektometer seumpama kau betul anak adikku lalu mau apa jengek siong hoa pula. Jika kau ingin membantu Tio Tai Peng untuk menipu kitab pusak aku jangan kau harap, suhu, selasot kok, ayah kakak pengli bunuh orang, ia ingin belajar siang liukiam secara lengkap untuk menuntut balas sakit hati dan bukan ingin membantu orang setio itu untuk menipu kitab pusaka kita, jangan kau bela dia, teriak siong hoa dengan gusar. Lekas kau bunuh dia jika kau masih anggap aku ini gurumu Soat Koh menjadi cemas, air matanya bercucuran, katanya, suhu, ken titik kenapa harus membunuhnya, bukankah dia ke titik keponakanmu sendiri jangankan cuma anak adik perempuanku, sekalipun anak kakakku, keturunan langsung keluarga Soat, juga harus kubunuh tanpa ampun seru ciaong hoa. Kau masih muda dan tidak kenal kebusukan hati manusia, justru dengan menonjolkan hubungan famili inilah dia sengaja hendak menipu siang liukiam boh, tentu ayahnya terbunuh dan dia ingin menuntut balas segala hanya sebagai alasan belaka, semua ini adalah ajaran orang setio itu. Umpama betul ayahnya terbunuh juga aku tidak perlu pusing, jika begitu, cukup kalau kita tidak mengajarkan pedang kanan padanya, mengapa mesti membunuh dia ujar Soat Koh? Tidak, harus bunuh, kata ciaong hoa tegas. Suhu, Soat Koh memohon pula dengan pedih, murid sudah tahu bersalah, biarlah selanjutnya kau jauhi dia saja, boleh Soat ciaong hoa berpikir sejenak, katanya kemudian, jika demikian, kematiannya boleh diampuni, tapi hukuman hidup tidak boleh bebas, memangnya akan kau apakan diriku teriak pengsei dengan gusar. Tabas sendiri tangan kananmu bentak ciaong hoa. Apakah menyesal lantaran pedangmu tergetar patah oleh ku jengek pengsei? Bila menyesal tentu tangan kirimu yang harus dipenggal, tangan kananmu kan tidak bersalah padaku, kata ciaong hoa. Memangnya kenapa tangan kananku yang kau incartanya pengsei? Tio Tai Peng menyuruh kau ke sini untuk menipu pedang kanan siang li ukiamboh, dia sendiri sudah buntung tangan kanannya dan tidak berguna lagi dengan sendirinya, dia berharap kau akan dapat meyakinkan pedang kanan ini agar kelak menjadi jago pedang nomor satu di dunia, sedikitnya dia akan ikut merasa bahagia sebagai guru si jago nomor satu di dunia. Tapi harapannya itu justru akan ku rintangi, ingin ku lihat setelah tangan kananmu buntung, lalu care bagaimana kau akan menjadi jago pedang nomor satu berulang? Dua kau tuduh guruku menyuruhku menipu kitab kusakamu, jika aku dapat membuktikan guruku tiada maksud demikian, lalu bagaimana tanya pengsei? Bila dia tidak menyuruh kau menipu, aku akan pergi ke kamciu dan menyembah padanya jawab ciaong hoa tegas. Dan tangan kananku apakah tetap harus ku tabas tanya pengsei dengan tertawa? Dengan sendirinya batal, tidak perlu lagi kata ciaong hoa. Dengan tenang pengsei lantas menutur, kalau tidak salah, guruku seperti tidak tahu sama sekali bahwa di dunia ini adalah dua jilid siang liukiam boh yang terbagi menjadi kiri dan kanan, soat ciaong hoa termenung sejenak, katanya kemudian, ya, dia memang tidak tahu, hanya aku saja yang tahu siang liukiam boh terdiri dua jilid, nah, kalau orang lain tidak tahu, dari mana aku mendapat tahu bibitannya pengsei? Sekarang soat ciaong hoa tidak menolak lagi dipanggil bibi oleh pengsei, jawabnya, ya, ku lupa tanya padamu dari mana kau tahu hal itu, dengan sendirinya bukan gurumu yang memberi tahu, sebab dia hanya menemukan kitab bagian kiri dan tidak tahu masih ada setengah bagian yang ku sembunyikan. Sedangkan di dalam kitab juga tiada penjelasan bahwa kitab dibagi menjadi dua jilid, yang masing-masing dua dapat berdiri sendiri, maka bagi pemegang salah satu bagian itu biarpun berlatih selama hidup juga tidak menyadari ilmu pedang yang diakinkannya itu sebenarnya cuma setengah bagian saja, apakah bibit tahu siapa pencipta siang liukiam? Tanya pengsei. Ketua Pak Chai, Leng Hiang Chayak Su, Sao Cheng In, jawab soat ciaong hoa. Nah, yang memberitahukan padaku tentang siang liukiam hoa yang meliputi pedang kiri dan pedang kanan justrui alah putri Leng Hiang Chayak Su sendiri, namanya Sao Kim Leng, berapa usia Sao Kim Leng sekarang? Kurang lebih 20 tahun, seketika Sao Ciaong Hoa mendelik dan peratnya. Setan cilik jangan kau bicara secara ngawur. Sao Cheng Nen sudah mati selama 28 atau 29 tahun dari mana bisa mempunyai anak perempuan berumur tahun 2020-an? Pengsei tidak menjawab, tapi bertanya lebih dulu, dari mana bibi mengetahui Sao Cheng Nen sudah mati 28 atau 29 tahun lamanya? Umumnya orang bulim cuma tahu Sao Cheng Nen sudah lama menghilang, tapi ku tahu dia mati di pegunungan Kilian. Siang liukiam hoa justru berhasil kutemukan pada jenazahnya, kira bagaimana bibi dapat memastikan jenazah itu ialah Sao Cheng Nen tanya pengsei. Dia wafat dengan duduk di dalam gua, kedua tangannya memegang dua kotak yang berisi kitab ilmu pedang kanan dan kiri, dia duduk menghadapi dinding gua, pada dinding terukir tulisan yang berbunyi, Siang liukiam boh ini diberikan kepada orang yang berjodoh menemukannya, barang siapa mendapatkan kitab pusak aku ini harus membunuh ketiga orang titik, tapi nama ketiga orang yang dimaksudkannya cuma terukir satu huruf siang saja, lalu dicoret, di bawah terukir namanya Sao Cheng Nen. Coba pikir, kalau jenazah itu bukan Sao Cheng Nen yang hilang, lantas siapa? Nyata Toa Pek memang tidak berpikir tentang nama dan kedudukan segala dia memang bijaksana dan berjiwa besar, pada waktu ajalnya beliau masih bermurah hati dan tidak jadi menyuruh orang yang menemukan kitab pusakannya harus membunuh musuhnya, Soa Cheng Hoa terkejut, ia bertanya, Toa Pek? Kau panggil dia Toa Pek? Memangnya Leng Hiang Chayacu itu pamanmu pengsem mengangguk. Lantas siapa pula Moai Huku, suami adiku?